Intro Halo Sobat BRKawan ketemu lagi di Tech Talk BRK Podcast bersama saya Lola Tentunya untuk episode kali ini kita akan tetap mengupas tuntas terkait perkembangan teknologi yang ada di Indonesia ataupun di dunia Tentunya kali ini saya tidak sendirian saya akan ditemani oleh dua narasumber yang sangat ekspert sesuai dengan tema kali ini Tentu saja mari kita langsung perkenalan kepada dua narasumber tersebut Halo selamat siang mas Andra Om Muklis Panggilannya Om Muklis atau Om Mucis nih? Om Muklis aja Om Muklis ya Kalau misalkan boleh kita tahu nih kita boleh gak sih perkenalan lebih dalam lagi mas Andra sendiri kira-kira di BRK posisinya ini sebagai apa mas? Oke Jadi saya di BRK itu solution architect untuk produknya WS Dan kebetulan ada security specialist certification juga di WS nya Oh oke Kalau Om Muklis sendiri? Kalau saya security business development di BRK dan memang backgroundnya di security Security ya Nah Sobat BRKawan pasti tahu dong kalau ada dua narasumber ini terkait security dan produk cloud Pastinya pada tema kali ini kita akan mengupas-untas terkait tentang security yang ada di bidang teknologi Nah tadi kan kita kalau melihat kasus yang terjadi ya di segmentasi FSI atau banking terkait security malware atau ransomware Mungkin dari mas Andra atau Mucis sudah pernah dengar kasus lain di segmentasi mana? Baik Kalau terkait security sebenarnya malware itu banyak sekali Tapi yang akhir-akhir ini lagi famous atau lagi hype sekali itu adalah ransomware Oke Dan kalau boleh saya tarik mundur itu ransomware pertama kali masuk di Indonesia itu di periodia 2017-2018 2017-2018 berarti maksudnya sebelum itu namanya lain atau memang si virusnya tuh adanya di tahun itu? Oke kalau ransomware itu sendiri kan kategori malware Oke Tapi gengnya yang berbeda Oh jadi dia dalam satu kesatuan terkait isu security tapi namanya yang berbeda gitu ya Jadi kalau ngenalin beberapa geng yang terlibat di ransomware ya Nah itu awal-awal Indonesia pernah kenal sama yang namanya ransomware Yang dampaknya lumayan luar biasa ya Dampak ke organisasi seperti itu Nah kemari-kemari ini gengnya udah berbeda-beda Ada yang namanya logbeat seperti itu Jadi ransomware dipecah lagi nih namanya gitu Tergantung sindikatnya lah ya Oh tergantung sindikatnya Nah resikonya sendiri itu lebih ke apa sih? Om Muclis? Resikonya yang 2018 ada kisah menarik ya Kalau bicara resiko itu rumah sakit Rumah sakit? Iya Oke rumah sakitnya kenapa tuh? Rumah sakitnya berarti data pasiennya Electronic medical recordnya ter-encrypt Jadi bagaimana dokter melakukan analisis Perawat mau melakukan tindakan berikutnya Atau dosis ini harus berapa Datanya kan ada di komputer atau di sistem Dan itu bocor? Dan itu encrypt Dulu baru ditarik untuk dibocorkan Oke Dan itu sangat berdampak seharusnya Untuk orang-orang yang memiliki kepentingan ya Misalkan para pejabat Ataupun artis Misalkan yang kayak data kesehatannya itu Ya Bisa terexpose Terexpose itu ya Oke Nah kalau untuk Mas Andra sendiri Mas Andra Untuk kasus ransomware atau malware ini Kira-kira Mas Andra pernah denger gak sih? Maksudnya kasus yang menurut Mas Andra tuh sangat besar Dan menjadi isu yang harusnya tuh sebenarnya Ini lucu nih kalau kejadian gitu Atau ini parah banget nih Pas kejadiannya gitu Apa Mas Kir Oke Jadi sebenarnya kalau terkait malware Kemudian ransomware gitu kan Ketika korbannya itu high profile Oke Otomatis dia akan terexpose nya juga lebih gede gitu Dan ya beberapa waktu lalu kan kita denger juga terkait hal itu Nah mungkin sedikit nambahin tadi Kalau Om Mugli sudah sempat cerita terkait sindikat gitu Nah biasanya kalau saya memperkenalkan ransom dan juga malware ini Di dunia yang istilahnya masih awam Jadi analoginya apa sih yang biasa saya pakai Itu kalau sindikat mungkin pernah denger money heist Jadi di Netflix ada series kan itu Jadi gimana ada sekelompok penjahat Itu istilahnya masuk ke pabrik uang kertas Kemudian dia istilahnya menawan beberapa orang Dan dia minta tebusan Nah kurang lebihnya kayak gitu Jadi kalau tadi Om Mugli sudah bilang ransom itu part of malware Jadi si sindikat money heist ini Itu dia perampok Itu pasti penjahat Tapi penjahat belum tentu perampok Ransomware itu pasti malware Tapi malware belum tentu ransomware gitu kan ya Om Betul sekali Terus ini tadi si sindikat ini juga sama cara kerjanya Dia nggak yang langsung istilahnya hari ini masuk Besok langsung minta tebusan Nah si ransom ini biasanya akan lebih lama Dia akan ngedon dulu di dalam nih Terus mempelajari datanya seperti apa sih yang penting Kemudian istilahnya Begitu mereka sudah tahu Ada data-data yang tadi mungkin Mbak Lola sempat bilang Artis atau pejabat data-datanya penting Yaudah mereka istilahnya mencoba untuk mengelabui Kalau di film atau series Money Heist itu Ya mereka pakai baju merah semua tuh Jadi yang ditawan sama yang menawan itu serupa Ibaratnya kalau di data kita ngeliat Nggak ada bedanya nih Mana yang sebenarnya udah terinfeksi Mana yang belum gitu Dan akhirnya ketika mereka udah pegang datanya Yaudah mereka tinggal minta tebusan Sama yang punya dari datanya ini Kayak gitu Oke jadi secara nggak langsung Sebenernya si orang yang membuat itu sendiri Yang hanya bisa memecahkan code tersebut ya Bisa dibilang gitu nggak sih? Iya bisa dibilang seperti itu Karena kejadian di 2018 Itu adalah salah seorang yang mempublish Code untuk mendekripsi Karena itu kan di-encrypt ya Datanya nggak bisa dibaca gitu Kayak di-zip dan dikasih password Dia kasih codingnya untuk decompress Decryptnya bukan decompress sorry Decrypt dan itu berhasil Nah itu yang keberhasilan semua Atau keamanan semua Kenapa? Karena orang menganggap ransomware tuh easy Peanut gitu Ketemu codenya selesai Oke Dan sekarang terbalik Nah pertanyaan konyol nih ya Mas Pak Kalau misalkan ya Kayak kita saatnya satu perusahaan Kena si ransomware atau malware ini Goalsnya itu memang mereka hanya Mau meminta tebusan berupa uang Atau memang lebih ke arah apa lagi sih Goalsnya biasanya gitu? Kalau goalsnya Kejahatannya Kejahatannya tergantung segmentasi korbannya sebenarnya Itu sebabnya di awal tuh saya sebut Ada sindikat atau gang Karena aktor di belakang itu Kadang-kadang ada state Atau negara Oke Seperti itu Kalau ngomongin negara Itu nanti mundur lagi tahunnya Karena itu It's happened Dan sampai sekarang pun terjadi Di saat perang terjadi Cyberwarsnya jalan Iya ya Kalau di pikiran saya tuh Ketika saya nonton Kayak semacam Apa Action gitu ya Kayak film-film Mission Impossible Atau yang lain-lain gitu kan Pasti kita Suka ngeliat yang kayak Ngehack-nggehack gitu ya Itu salah satunya security Oke Nah sobat berkawan disini Pasti tadi sudah mendengar ya Maksudnya bagaimana Cara ransomware bekerja Dan kira-kira Segmentasi apa aja Yang biasanya disasar Nah Kira-kira sekarang Saya mau tanya nih Kedua narasumber kita Kalau misalkan Satu company Sudah terkena Isu security tersebut ya Gimana sih cara Merecovernya Atau Kira-kira Bagaimana Untuk menanggulannya Mungkin dari Om Guisti Oke Kalau dari saya Ini Quick win ya Ada beberapa hal Pertama-tama Nomor satu Usernya dulu User oke Jadi ada yang namanya Security awareness campaign Seperti itu Dinasihatin Dihimbau Dan diberitahu Medianya macam-macam Termasuk bisa podcast Seperti ini juga Ataupun yang banner Di dalam screen Seperti itu Selain itu juga Security perimeternya Ditingkatkan Ada yang namanya Teknologinya MFA Termasuk nanti Di dalamnya ada Backup Termasuk juga Siapa yang boleh Nakses Seperti itu Dan yang mungkin Kalau boleh saya Persingkat Itu Semua harus Dilakukan testing Apakah usernya Aware Dikasih tahu Terusnya kita uji Misalnya dikasih Ransomware Bukan ransomware Misalnya dikasih Email yang isinya Hoax Apakah dia akan Ngebuka Dan mereplay Artinya Kalau dia melakukan Campaignnya masih Belum jalan Seperti itu Jadi testing Di fase terakhir Itu penting sekali Dari beberapa hal Yang tadi kita sampaikan Oke Berarti secara Langsung Secara generalnya Sebuah perusahaan itu Harus memiliki Kayak semacam SOP Atau standar Saya kira tersebut Betul Tanpa itu semua Nanti yang ada Berantakan Oke Nah Kalau Mas Andra sendiri Mas Andra Kira-kira Tadi kan produknya Secara general ya Gitu ya Ada produk khusus lainnya Gak sih Untuk menanggulani Si resiko Ransomware Dan malware ini Oke Sebelum kita masuk ke produk Jadi sebenarnya itu Bener yang diumumin Sama Omuklis gitu Jadi terkait Untuk mencegah Terjadinya serangan Di keamanan Infrastruktur Infrastruktur IT Gitu kan Nah itu yang perlu Dibenerin pertama Itu adalah Kulturnya Karena sebenarnya Beberapa komplains pun Itu mengatur Terkait kulturnya juga Jadi Serangan di IT Itu 60% Sampai 70% Itu terjadi Justru dari dalam Jadi faktor internalnya Jadi bukannya Dari luar Tapi justru Itu terjadi dari dalam Nah apa aja sih Yang bisa dilakukan gitu Tadi mungkin Om Muklis Sudah sempat mention juga Nah saya tarik lagi nih Ke analogi yang tadi Money Heist Jadi Sering kali nih Yang paling simple Itu kita punya Satu account admin Tapi account admin ini Dibagi ke 10 orang Oke Jadi ibaratnya 10 orang ini Punya akses yang sama-sama Powerful Untuk bisa mengakses Sebuah resource Dan kita gak bisa Ngetrace Siapa sih yang sebenarnya Lagi melakukan apa Di dalam sebuah Infrastruktur itu Jadi sebenarnya Paling gampangnya adalah Terkait kartu akses Kalau di Money Heist Jadi ketika Dia pegang Kartu akses yang Super powerful Ya harus dicatat Ini orangnya siapa Terus kemudian Dia harusnya Bolehnya ngapain aja Nah itu harusnya dicatat semua Supaya gak disalahgunakan Oke jadi Sobat Berkawan Menarik sekali tadi Statement yang disampaikan Oleh Mas Andra Ternyata isu tersebut Justru lebih sering Datang dari internal ya Iya Internal sendiri Jadi bagaimana Pentingnya sebuah perusahaan itu Memiliki SOP Atau Bisa dibilang Kayak semacam Permission ya Atau akses Yang sangat Yang harus dibatasi Gitu Jadi gak semua orang Dapet akses sama Supaya nanti kita Lebih gampang nih Ngefilternya Atau bisa gampang Kayak menutusuri ya Nah kalau tadi Contoh Mas Andra Yang disampaikan Bagus ya Ada 10 orang 10-10 nya Pake account yang sama Ini siapa yang berbuat nakal Gak ada yang tau Jadi gak Oke Itu kalau Part dari tadi Dari yang saya maksud Di quick winnya istilahnya Apa yang harus kita ambil Langkah cepatnya Termasuk di dalamnya tadi Segregation user access Ya Seperti itu Menarik 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 Dan selain terkait akses tadi Ya kita perlu juga Punya fitur atau alat Untuk memonitor Jadi udah punya nih User accessnya udah jelas siapa aja Tapi kalau gak ada CCTV nya Gimana Atau kalau misalkan Udah ada nih CCTV nya Tapi CCTV nya sendiri Gak disimpen Gitu Istilahnya Siapa melakukan apa Ya emang disorot Ada nih CCTV dimana-mana Tapi gak ada yang nyimpen gitu Karena kan kemarin juga Beberapa waktu yang lalu Sempat ada beberapa kejadian Pencurian gitu Misalkan di public transport Nah ketika orangnya itu Minta Istilahnya data Boleh gak sih saya lihat Siapa yang nyuri jam berapa Gak ketahuan Karena gak disimpen gitu Di public transport gitu Nah itu pun sama Ketika kita masuk ke Infrastruktur IT Jadi ketika masuk ke Infrastruktur IT Sudah ada nih Monitoring nya Sudah ada sistem logging nya Tapi gak disimpan dengan baik Balik lagi tadi Ransomware itu adalah Masalah sabar-sabaran Jadi dia gak langsung Nyerang hari ini Besok minta Tebusan ya om Jadi bisa sampai 3 bulan 6 bulan Dia udah di dalam nih Jadi dia nungguin Kapan sih momen yang tepat Dapet data yang spesial Dapet data yang bisa dijual Atau bahkan Kemungkinan gak Terkait komersial ya Kebutuhannya Tapi lebih kayak Ya money heist gitu Dia ingin dapet Sentimen yang positif Dari publik Seakan-akan jadi pahlawan Padahal dia penjahat Gitu User awareness nya Itu produknya ada Account aggregation nya Itu semuanya ada Termasuk testing nya Itu produknya ada Dan yang menariknya Ya Terima kasih.